Masih kurang gelap guys Untuk ngabarin Aku bikin sambal untuk beliau Karena aku udah bilang Next time Kalau aku bikin sambal lagi Aku akan kasih beliau Nah guys Ini dia sambalnya Udah memakai Dan masukin jar gitu Terus ini juga tempat makan In donde estamos Estamos en construcciones Masih pada pasar pura Halo teman-teman semua Selamat datang kembali Di channel youtube Mama Kayden Guys Selamat pagi dari Spanyol Mama Kayden baru aja Lesai sarapan Abis anter Kayden Pergi sekolah Guys Kalau teman-teman ikutin vlog Mama Kayden Yang kemarin Ini kok abis tiduran di karpet Di karpet ini guys Karpet mainnya Kayden Jadi kayak baru bangun tidur Kalau kemarin teman-teman Ikutin vlog Mama Kayden Kemarin itu kita ke mall Terus ke beberapa toko juga Untuk beli chat Kemarin sama Kayden Nah hari ini rencananya Kan rumah udah rapih nih Rumah belum rapih Tapi udah bersih guys Jadi kalau ngeberesin rumah Itu kan Nggak terlalu lama banget ya Kalau ngebersihin Baru kayak nyapu Ngepel Ngelap-ngelap Itu kayak lebih Memakan waktu juga gitu So ini kayak lebih Kemindah-mindahin Tempat tidur juga udah beres Jadi Nggak begitu banyak hal yang Perlu aku kerjain Di dalam rumah Sebenernya bisa Kalau dicari-cari kerjaan Cuman yaudah lah Hari ini kita Nge-chat aja Pengen nyelesain Semua yang ada di dalam Aku pingin ngeracik chatnya Pengen coba Jadi Pas waktu kita nge-chat Ini Plafon Itu kan chatnya Masih ada sisa warna putih Terus kemarin Aku beli tinta hitam Serba guna gitu Untuk chat rumah Ini dia Jadi Pingin kita campur Dengan Chat yang warna putih Yang sisa itu Dengan ini Agar menjadi Warna abu-abu gelap Gitu guys Mungkin 2 tahun Atau 3 tahun Lebih gelap Lebih gelap dibandingkan Warna chat tembok kita ini Pengen nge-chat pilar-pilar Yang ada di sekitar TV Dan di sekitar sini Juga ada 2 pilar gitu Itu teman-teman Oke guys Terus juga kemarin Aku udah beli Chat untuk pintu Karena kan Chat pintu kita Kemarin aku belinya Warna hitam Aku kira bakalan bagus Jadi Apa ya Nggak tau Nggak bagus aja gitu guys So Kita kembali ke warna Awal pintunya Yaitu abu-abu tua Kayak gini abu-abunya guys Ini adalah pintu Warna pintu kita sebelumnya Tapi memang Pintu kita sebelumnya itu Warna yang ini Yang awalnya Ini emang udah perlu Dicet ulang juga sih Teman-teman Karena emang udah Nggak bagus Warnanya udah banyak Chat-chat yang Rusak So memang harus Dicet ulang Ini dia Dan Untuk nge-chat ulangnya itu Kata papa Kata abu-abu Harus dilihar Harus di amplas dulu Pintunya guys Biar nanti chat ini tuh Nempelnya bagus Biar nggak Ngotorin banyak Kuas Jadi ini kan Nanti kita bakalan butuh Warna putih juga Untuk bikin warna abu-abu Aku mau pakai kuasnya Untuk warna putih dulu Untuk nge-chat pinggiran ini Jadi pinggiran ini tuh Belum dicet Kalau teman-teman Lihat warnanya tuh beda guys Yang ini lebih putih Dibandingkan garis Yang pinggirannya ini Karena emang pinggirannya itu Belum dicet Lihat masih berlantakan Sama warna abu-abu Karena emang kita Belum tau pas waktu itu Pinggin nge-chat Warna apa pinggiran itu Warna putih kah Atau warna abu-abu Kita pikir sekarang Warna putih aja Aku akan chat Warna putih dulu guys Ini udah ada kuasnya Kayak kuas kecil Gitu teman-teman Langsung aja kita mulai guys Nah teman-teman Ini aku pakai Botol minumin aja Yang udah kosong Terus kita Potong Terus kita ambil chatnya Kita aduk lagi Biar dia rata Oke guys Ini dia cat warna putihnya Aku udah dapet Ini agak banyak Sebenernya gak butuh Banyak-banyak segini Cuma nantikan Biar sekalian aja Untuk chat yang warna abu-abu So Yaudah Ini Nanti tinggal kita campur Warna abu-abu Oke Sekarang aku chat Pinggiran itu dulu guys Nah guys Yang satu ini udah aku chat Ini perlu dua kali di chatnya Nanti kalau udah agak kering Aku akan chat ulang Jadi dia lebih putih Kelihatan gak sih guys Ini mungkin kalau Mereka merah Gak begitu keliatan Tuh Tadi kan ada abu-abunya Di pinggir-pinggir Sekarang udah kayak Lebih samar gitu Nanti harus kita Tempa putih lagi Gitu teman-teman Aku akan lanjut Ngechat guys Yang di sebelah sini Oke teman-teman Ini yang di belakang aku Yang garis dua itu Udah aku chat dua kali guys Aku nunggunya cuma satu jam doang Karena dia kadang udah kering Ya aku pikir udah bisa lah Dari pada nanti nunggu lama-lama Akunya keburu males guys Ini kayaknya bagus Tapi belum kering Oke lah ya Terus ini mau aku tambah chatnya Supaya gak beresiko Nanti kurang-kurang Eh warnanya gak sama guys Karena namanya kan Kira-kira gitu Kita masukinnya kira-kira So takutnya nanti gak sama Yaudah akhirnya Mau aku Masukin warna putih lagi Terus baru kita kasih yang chat Yang tinta hitamnya ini Dan sekarang kita mulai Bereksperimen Oke guys Langsung aja kita campur Warna hitam ini Untuk menghasilkan warna Abu-abunya Ini gimana Yang kelnya Kita harus tutup Oke Oke guys Kita tuang Sedikit-sedikit Karena aku gak tau Ini berapa banyak Butuh warna hitam Untuk menghasilkan abu-abu Yang aku inginkan Kurang gelap guys Kurang gelap guys Guys Aku lagi ngechat ini tuh Ini tuh ternyata ribet banget Aku udah setengah jam Cuman baru segini doang Dapat ngechatnya Dan tadi yang percobaan itu Ternyata jadinya berubah warna Liat guys Aku pengennya warnanya kayak gini Cok Abu-abu gelap Tapi setelah kering Dia jadi berubah warna Jadi jauh lebih terang So bakalan aku tambahin lagi Warna hitam Biar dia makin gelap Gitu teman-teman Oke guys Kita ulang lagi Ada yang ngechatnya Betul guys Oke teman-teman Pilar-pilar yang disebelah sini tuh Udah aku chat Belum 100% kering Aku suka warnanya Warnanya kayak gini Abu-abu gelap gitu Tapi yang atasnya ini belum guys Aku butuh tangga lainnya Karena tangga ini tuh Aku gak sampe Jadi aku harus ambil tangga lainnya Yang ada di bengkel Tangga yang lebih tinggi gitu loh guys So aku akan lanjut ke part sini Ini dia Akan aku chat sekarang guys Sama ini nanti Sampai jumpa Halo teman-teman Kembali lagi sama Mama Kayden Selamat pagi dari Spanyol Kemarin aku ngechat Pilar-pilarnya itu Sampai jam 7 malam Ternyata cukup memakan waktu Dan capek juga guys Oh my god Keliatannya sedikit Tapi lama banget teman-teman Bayangin aja Aku mulai ngechat itu Jam 11 pagi Berhenti makan siang gitu Mungkin cuma 15 menit Terus lanjut ngechat lagi Jemput Kayden Pulang pergi sekolah Itu mungkin ya Tengah jam 45 menit Karena aku ngasih Kayden Cemilan sore Ngobrol dulu Nanyain Kayden Gimana harinya di sekolah Terus lanjut ngechat lagi Sampai jam 7 malam Oh my god Terus sekarang Mama Kayden Mau sarapan dulu Lihat aku bikin roti panggang Isi pisang Roti pisang panggang Terus ada keju Terus aku kasih kental manis Dan juga Sedikit meses Aku bukan pencinta meses gitu sih guys Aku lebih suka keju susu sebenarnya Cuman yaudah gak masalah sedikit Gitu guys Selamat sarapan Ini berasa kayak di Warung-warung Indomie Atau warung-warung kopi Pinggir jalan Yang jual Roti bakar Pisang bakar Itu mantul banget Selamat makan Enak banget Nanti setelah sarapan Aku akan tunjukin Hasil setnya Ke teman-teman Yang kemarin aku chat guys Mantul banget guys Ini bener-bener deh guys Orang tua murid Ada beberapa orang tua murid Yang di grup Sekolah Keiden Ada yang suka buat bacot Ada yang suka buat berdebat Masalah sepele yang gak penting aja Itu berdebat Sampai ribut dulu gitu Aku tuh adalah Tipe orang tua murid Atau tipe orang yang Misalnya aku ada di grup Ini kan aku ada di grup Orang tua murid Di sekolah Keiden Yang TK Untuk usia 4 tahun So disitu Semua orang tua muridnya Jadi misalnya Iya Minggu depan ini ulang tahun Si A Minggu depan Jadi kalau di kelas Keiden itu Misalnya Bulan depan 6 ulang tahun Yang bulan ini Sama bulan depan Misalnya disatuin gitu Atau mungkin Bulan ini Banyak ulang tahun Yang ulang tahun gitu guys Keenam anak itu Jadi dikumpulin ke satu orang Nanti dibeliin hadiahnya yang sama Kuenya yang sama Terus konsumsinya untuk orang tua Dan anak-anak Terus biasanya tuh aku Orangnya jarang memberikan opini Biasanya kalau udah Deal Oke gimana nih Siapa yang setuju A Siapa yang setuju B Yaudah aku vote gitu Aku baru mengajukan Aku pilih yang A Atau aku pilih yang B Kalau ujung-ujungnya misalnya Yaudah kita patungan gitu Kayak misalnya kemarin Natal Yaudah kita kasih hadiah Surprise ke guru-guru gitu kan Kita kasih surprise Yaudah yuk Ketika udah deal Itu baru Aku masuk gitu Yaudah akhirnya mereka Masukin pendapat Ribut lah Ini gimana Siapa yang beli Siapa yang gini Gitu-gitu Uangnya masukin Dikirim ke siapa Gitu patungan Patungannya berapa Terus sampai ada yang keluar Grup orang tua Sampai ribut gitu Oh my god Bener-bener deh Terus yaudah akhirnya Udah deal Yaudah deal Patungannya sekian-sekian Per orang ya Gitu Per orang tua Oke yaudah Langsung aja kirim Gitu Maksudnya Yaudah langsung aja Aku tuh Transfer uangnya Yaudah kirimin Kayaknya udah bayar Gitu Orang suka buat bacot Aku tuh kadang suka Heran juga Sampai ribut-ribut Gitu Akhirnya Akhirnya Saking sehari itu Banyak whatsapp yang masuk Di grup Akhirnya aku Silent guys Aku mute Grupnya Karena Riwah banget Bentar-bentar HP Tinung-tinung Tinung-tinung Kan pusing guys Tidaknya whatsapp penting Ternyata orang ribut Orang tua murid ribut Di whatsapp Mantul guys Alhamdulillah Udah Kenyal Nah guys Jadi ini dia Warnanya Abu-abunya Gelap kayak gini Suamiku suka banget Katanya bagus banget Mama warnanya Gitu Dan menurut aku Juga bagus Masih kayak Ada cet-cet yang belum rata Karena memang Belum 1% kering Gitu teman-teman Tapi ya pastinya Kayak gini tuh Lebih baik Dibandingkan sebelumnya Yang warna kuning Dan sekarang Mama Kaiden Mau cuci piring dulu Karena kan udah Nggak ada abuilo Yang biasanya Bantuin aku cuci piring Terus abis cuci piring Rencana Mama Kaiden Mau nyambel guys Karena 2 hari yang lalu Itu aku ke Shopping center Alias ke mall Ke supermarket Untuk beli cabai Karena emang Persediaan Stok sambal aku Itu udah habis Jadi biasanya Aku nyambelnya itu Setiap 10 hari sekali Atau setiap 2 minggu sekali guys Karena aku bikin itu Sekali banyak Terus aku masukin Tempat makam Tempat makam Tempat makan yang Yang kedap udara Gitu loh teman-teman Jadi bener-bener Dia rapet banget Tutupnya Terus dimasukin ke kulkas Gitu guys Itu tahan banget Terus juga Bikin sambalnya Terus juga Kadang Pake sedikit tomat Tapi biasanya Aku pake tomat Sangat-sangat sedikit Atau Atau gak pake tomat Sama sekali Kalau pake tomat itu Enak gitu guys Cuman kita jadi Boros sambal Karena harus Untuk menikmati cabainya Pedasnya Itu kita harus Ambil banyak-banyak Gitu Tapi kalau gak pake tomat Kan kayak Secuil sedikit aja Itu udah Udah pedas gitu Jadi lebih tahan Cabainya Karena kan Beli cabainya Itu jauh Aku males gitu Kalau misalnya Ngetir kesana Hanya untuk beli cabai doang Oke teman-teman Setelah Mama Kayden Selesai cuci piring Mama Kayden lanjut Ngebuangin tangkai Cabai-cabean ini Disini ada cabai rawit Dan juga cabai merah Merah hijau Besar Terus juga Ngeupasin bawang merah Dalam doang putih Karena Mama Kayden Mau nyambel yang banyak Aku menelpon Elena Sebentar lagi Setelah selesai Aku bikin sambel Karena sepertinya Biasanya Di jam-jam segini tuh Elena lagi sibuk Mempersiapkan makan siang Di restoran So aku mungkin Teleponnya setelah Jam makan siang aja guys Untuk ngabarin Aku bikin sambel Untuk beliau Karena aku udah bilang Next time Kalau aku bikin sambel lagi Aku akan kasih beliau Mau aku tanya Gimana nih Mau dijemput sambelnya Atau kita ketemuan Atau gimana Karena Sampai hari ini Aku belum ada planning Untuk ke Benny Kasim Elena kan tinggalnya Gak jauh dari rumah kita Maksudnya Pulang pergi itu Biasanya lewat rumah kita Jadi Elena kan berangkat Kerja itu Biasanya jam 6 pagi Untuk buka restorannya Terus pulang-pulang Itu jam 1 Jam 2 pagi Dimana Jam 6 itu Aku belum bangun Karena memang Disini aja Matahari terbit Jam 8 pagi Kalau musim dingin Seperti ini So aku masih tidur guys Terus juga Ditambah Jam 1 Jam 2 pagi itu Normalnya aku udah tidur Gak tau nanti Coba aku tanya beliau Ini udah Mama Kedan Petik-petikin Tangkainya Sekarang mau Mama Kedan cuci Ini juga dicampur dengan Cabai-cabai hijau Biar gak terlalu pedas banget Terus akan Mama Kedan Kasih 1 tomat juga guys Terus akan Mama Kedan Kasih 2 lembar daun jeruk Biar dia wangi Gitu teman-teman Seperti biasa Gula, garam Dan biasanya Mama Kedan Juga kasih sedikit Kaldu bubuk gitu Oke guys Langsung aja mau Mama Kedan cuci Terus Mama Kedan blender Pakai chopper gitu guys Mantul teman-teman Kita halusin dulu bawangnya Biar dia halus Temannya seger banget guys Ini kayak dimakan pake salad gitu Enak banget Atau pake indomie Oke ini pertama kita ini dulu guys Terus tarun jeruknya juga Kita masukin cabainya Oke kita tuang ke mangkok besar ini Wow Betul Ini cabainya besar ini Biasanya dia gak sepedes Cabain-cabainya yang kecil guys Ini aku akan Blender kasar aja guys Oke Kita lanjut blender Nah guys ini dia cabainya udah Mama Kedan haluskan Ini atasnya itu agak pecah-pecah gitu Kesukaan Mama Kedan Terus sekarang Mama Kedan akan panasin minyak Biasanya aku akan campur Minyak zaitun dengan sunflower guys Dengan minyak dari biji bunga matahari Karena kalo pake minyak zaitun doang Dia kurang enak Karena kan minyak zaitun itu ada rasanya So Enakannya dicampur Langsung aja kita Masukin Terus biasanya kalo lagi bikin sambal Mama Kedan tuh selalu pake spatula Yang dari plastik Karena kalo dari kayu itu nanti Pedasnya dia meresap ke kayunya guys Terus kalo dipake Masak Spatula kayunya itu Masakan selanjutnya bakalan pedas Biasanya itu suami komplainnya Kok pedas Mama? Aduh lupa pake spatula kayu gitu Yang abis bikin sambal Meskipun udah dicuci Tapi rasa-rasa pedasnya itu masih ada aja Apalagi suamiku sensitif banget orangnya sama Rasa pedas Jadi Dengan setitik sambal cabai aja tuh Dia langsung tau Kita akan kasih garam Kita kasih kaldu bubuk Kita kasih gula pasir Sekarang kita aduk guys Sudah mantul guys Ini pedas banget Aku harus nyalain Penghirup udaranya Kalo gak pedas rumah Mantul guys Persediaan sambal Untuk 10 hari Sampai 2 minggu ke depan Oke teman-teman Ini dia sambal Bikinan Mama Kayden Mantul guys Ini minyaknya gak terlalu banyak Karena aku gak begitu suka Yang terlalu berminyak banget juga Tuh yang penting ada minyaknya tuh guys Gitu teman-teman Mantul guys Ini nanti kalo udah dingin Akan aku masukin ke wadah Yang kedap udara gitu teman-teman Oke teman-teman Mama Kayden udah ada di mobil Mau jemput Kayden Pulang sekolah Terus nanti sebelum pulang Kita akan berhenti dulu Di supermarket guys Mau beli roti Roti yang fresh hari ini Terus Dan sedikit barang lainnya guys Kita meluncur teman-teman Oke teman-teman Mama Kayden udah ada di dalam parkiran Spill Market Aku mau nelfon Elena dulu Mau nanya kapan bisa ke rumah Aku udah waktu 3 menit guys Hello Hello Elena Que pasa cariño Como estas? Eh? Como estas? Bien y más? Bien Estas Estas Liando Como se dice? Ya terminaba de comer Estaba comiendo ya terminaba de comer ah muy bien acabo de hacer salsa picante cuando puedes buscar los ah que has hecho salsa picante cuando quieres que vaya cuando voy a ir a por ella no sé tú no tienes que venir por aquí de momento no hay plan porque oliver se va a trabajar fin de semana en el próximo 3 fin de semana entonces no sé ah se tiene que trabajar todos los fines de semana ahora entonces sin domingo cuando terminemos de trabajar pero tú estarás haciendo las fiestas ok gracias ok guys katanya elena hari minggu kesini jadi dua hari lagi elena akan ambil sambalnya jadi aku akan masukin ke tempat jar gitu jar kecil segini terus kita tutup rapet dan aku taruh kulkas oke teman-teman aku udah di mobil lagi bersama Kayden tadi di supermarket nggak bisa ngevideoin karena kayaknya ketemu teman-temannya bersama orang tua muridnya juga so kita ngobrol dan belanja bareng guys so aku nggak bisa bikin video gitu teman-teman tapi aku udah mendapatkan apa yang aku cari ada di bagasi mobil tadi beli roti beli strawberry karena ini udah mulai memasuki musim strawberry so strawberry itu selalu ada di supermarket enang banget guys kesukaan aku kesukaan kita semua strawberry oke teman-teman Mama Kayden udah sampai rumah ini dia kayak dan beli croissant terus aku beli strawberry lihat mantul banget guys kelihatannya terus beli mentega beli ini roti coklat gitu aku sama beli jus sama beli roti baget itu aja guys jangan beli teh juga kita semuanya dong aku nggak bisa aku gim Mama Nah guys ini dia sambalnya udah memakai dan masukin jar gitu Terus ini juga tempat makan Mantul guys jadi nanti hari minggu Elena akan jemput sambalnya ini Terus lihat aku juga bikin makan malam Ini makan malam aku dan suamiku Salat lengkap gini Pakai selada, pakai wortel, pakai tuna, pakai keju mozzarella fresh Terus pakai tomat, pakai zaitun, pakai telur rebus Terus ini aku bumbuin juga pakai garam, cuka apel, dan minyak zaitun Terus aku kasih saus pesto Saus albaga pesto Ini dia guys Ini punya aku, ini punya suamiku Mantul teman-teman Lihat teman-teman, strawberry yang tadi aku beli di supermarket Jumbo banget, lihat Oh my god Ini Gaden minta strawberry Abis makan malam, pengen dessertnya katanya strawberry So aku lagi motongin strawberry-nya Ini atasannya aku potong Terus aku akan cuci Untuk Gaden Mantul guys Tidak 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 Tidak